Ibu terduga pelaku pekaniayaan tiga anak, satu diantaranya tewas di Tonjong Brebes, Jawa Tengah, dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat setelah dilakukan pemeriksaan kecewaan selama satu bulan. Sesuai undang-undang, perbuatan pelaku tidak dapat dipidana, namun Polres Brebes akan berkoordinasi dengan Kejari dan Pengadilan Negeri Brebes untuk proses lebih lanjut. Tim dokter kejiwaan RSUD Dr. RSUD Susi Loslawi selama sebulan terakhir telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap kanti utami 35 tahun. Seorang ibu di desa Sukawara, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, yang menganehnya tiga anaknya, satu tewas dan dua terluka akibat benda tajam. Hasilnya terduga pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa yang berat. Tim dokter kejiwaan RSUD Susi Loslawi Dr. Gloria Emanuel mengatakan, dari hasil pemeriksaan kejiwaan, terduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan pada saat remaja. Bahkan saat anak-anak terduga pelaku juga pernah mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan yang mengakibatkan pelaku kerap mengalami halusinasi. Kondisi tersebut diduga menjadi pemicu terduga pelaku melakukan penganiayaan kepada tiga anaknya. Utama adalah apa yang pertama kali dialami oleh terduga sehingga mengalami gangguan. Dan dari observasi yang kami lakukan, kami jawab dengan berbagai pihak, didapatkan bahwa terduga merasa bahwa sejak kecil dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal dan juga pelecehan yang hanya dia sifat sendiri. Dan hari itu keluar semua ceritanya tentang semua kejadian masa kecil. Dan kami ulang lagi besoknya, kami ulang lagi, ceritanya tetap tidak berubah. Lalu kami cari ke tempat lain ceritanya, kami dapatkan cerita yang sama. Dia menyimpan terus rasa dendam yang ada. Sementara Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto Senensia mengatakan, sesuai ketentuan pasal 44 KUHP perbuatan terdakwa, tidak bisa dipidana karena terduga pelaku mengalami gangguan jiwa berat. Namun pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Brebes, karena hakim yang akan memerintahkan terduga pelaku untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Terkait tentang kondisi kejiwaan dari terduga pelaku, karena setelah dilakukan observasi kurang lebih satu bulan, sampai saat ini yang terduga pelaku masih mengalami atau halusinasinya sama saja. Jadi, menurut keterangan dokter atau ahli, ibu ini dinyatakan atau terduga pelaku ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Saat ini terduga pelaku Kanti Utami tengah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dokter Amino Gondohutomo Semarang. Kasus penganiayaan hingga mengakibatkan seorang anak tewas dan dua lainnya terluka, dilakukan terduga pelaku yang juga ibu kandung korban pada 20 Maret lalu di rumahnya. Saat diperiksa polisi, terduga pelaku mengaku mendengar bisikan goib. Sebelumnya, selama satu bulan terduga pelaku dirawat di Bangsa Jiwa RSUD Susilo Selawi, Kabupaten Tegal.